Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Ibu undangan rapat pembahasan pengumuman nominasi karya terbaik Saembaratoy Arkasia Indonesia 2020. Yang saya hormati para Dewan Juri yaitu Bapak Dr. Indra Bakti Sangalang STMT dari Universitas Palangkaraya, Dr. Indra Yudha Hadinata dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Arsitek Roma Doni Dwi Payana IAI dari Simon dan Doni Studio mewakili juri wilayah barat. Yang saya hormati Bapak Arsitek Yusing dari Studio Akanoma, Bapak Dr. Eng Arief Sarwa Wibowo, Dr. Engineer Arief Sarwa Wibowo STMT dari ITB, dan Bapak Inyoman Gede Mahaputra STMSC dari Universitas Warma Dewa mewakili wilayah tengah. Yang saya hormati Dewan Juri dari Wilayah Timur, Bapak Dr. Insinyur Edward Sharif STMT dari Universitas Sasanuddin, yang saya hormati Bapak Arsitek Muas Yahya IAI AA dari Studio Pantrita IX, dan Bapak Arsitek Nasrullah IAI dari IAI Sulawesi Selatan. Kemudian juga Bapak-Bapak Pengurus Aptari, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, Prof. Yandi Andriyatmo, PhD, selaku ketua, Bapak Igusti Ngurah Antaryama, PhD, kemudian Bapak Dr. Roni Gunawan. Dan kemudian yang saya hormati Bapak Arsitek Ariko Andi Kabina, Sekretaris Jenderal IAI Nasional yang telah hadir di sini, dan kemudian Bapak Ibu Koordinator Wilayah, Bapak Dr. Albus Shrafu Adi STMSC dari Universitas Bung Hatta, dan Ibu Dr. Iramintayani STMT dari Universitas Lambung Mangkurat, bertindak selaku Koordinator Wilayah Barat. Kemudian Ibu Dr. Sita Yulia Stuti Amijaya STM Eng, dari Universitas Kristen Duitawacana, Koordinator Wilayah Tengah. Dan Bapak Dr. Insinyur Edward Sharif, dari Universitas Hastanuddin, Koordinator Wilayah Timur. Terima kasih telah hadir dalam koordinasi hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara hari ini bisa berlangsung lancar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ralat susunan acara, yaitu yang pertama, pembukaan dan ramah tamah. Kemudian akan ada sambutan dari Prof. Yandi, selaku Ketua Aptari, dan Bapak Arsitek Ketua Terana, diwakili oleh Sekjen IAI, Bapak Ariko Andikabina. Kemudian selanjutnya, dari jam 1 sampai 1.30 sampai 1.45, kita akan mendengarkan penjelasan skenario dan pengumuman dan pembacaan nilai tertinggi dari tiap wilayah, dipimpin oleh para koordinator wilayah dan juga Bapak Dr. Roni. Kemudian selanjutnya, diskusi dan penetapan hasil dengan berita acara. Selanjutnya, pembacaan dan penjelasan nominasi dan karya terbaik tiap wilayah. Dan kemudian penyerahan tiga karya mahasiswa terbaik Indonesia kepada Ketua Umum IAI. Dan terakhir adalah penutupan dan ramah tamah. Kemudian sekilas saya akan sampaikan bahwa dari seluruh karya yang masuk, ada wilayah barat, ada 11 karya yang dimasukkan, kemudian wilayah tengah 43 karya, dan wilayah timur ada 15 karya. Sejumlah institusi yang terlibat, yang menjadi peserta dalam Saimbara ini, dari wilayah barat, Universitas Lampung, Universitas Bung Hatta, Universitas Riau, Universitas Malikus Saleh, dan Universitas Riau, serta Universitas Araniri Banda Aceh. Kemudian, dan satu lagi, Universitas Bung Hatta, Padang. Kemudian dari wilayah tengah, ada Universitas Kristen Duitawacana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ada Universitas, mohon maaf, karena ini ada tercampur begitu dari, ada Universitas Sunan Ampel Surabaya, kemudian dari UKPetra, dari ITB, UNS, Universitas Udayana, dari UI, dari UDIP, dari Trisakti, dari UPH, Universitas Pelita Harapan, Universitas Ngurah Rai, UNINDRA PGRI Jakarta, ITS, Universitas Teknologi 10 November, Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Katolik Sugiyah Pranoto. Kemudian, yang dari wilayah timur, ada sejumlah universitas, termasuk Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Fajar Makassar, Universitas Halu Oleo, Universitas Samratulangi, dan UIN Alauddin Makassar. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mohon Ketua Aptari, Prof. Yandi Andriyatmo, PhD, memberikan sambutannya. Silakan Pak Yandi. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya ringkas saja. Senang sekali ini kita bisa berkumpul, dan senang sekali antara Ikatan Arsitek Indonesia dan Aptari, melakukan kegiatan yang menurut saya sangat-sangat penting ini. melingkan antara edukasi dengan praktisi, dan kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita semua, dan dalam usaha kita untuk membawa mereka ke dalam kiprah internasional. dan saya tahu kondisinya mungkin sekarang tidak terlalu ideal dalam rangka untuk melakukan kegiatan begini, tapi saya sangat menghargai upaya dari bapak-bapak semuanya yang berusaha semaksimal mungkin, dan ini mungkin yang pertama ya, karena ini yang pertama, jadi kita juga sambil mencari sistem yang paling baik. Terima kasih Pak Rony, Pak Masariko, dan semuanya, yang sistem dandakan selalu ini kayaknya, modernnya begitu ya. Kalau berapa kali ini kegiatan-kegiatan kita memang hajar-hajar gitu, daripada kita banyak berpikir langsung aja-hajar, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa membawa pendidikan kita, membawa hasil yang terbaik ke seluruh dunia, dan kita bisa mengibarkan bendera ini, mudah-mudahan wakil yang kita bawa setidaknya bisa mencerminkan apa yang terjadi di kita, dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan juga. Demikian, Bu Nanda. Terima kasih Pak Yandi. Kemudian selanjutnya, mohon Bapak Ariko Andikabina memberikan sambutan sebagai wakil dari IAI Nasional. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya saya minta izin sama Pak Muas, karena Pak Muas adalah ketua majus organisasi di IAI. Jadi mewakili IAI, Pak, saya mungkin minta izin untuk menyampaikan pas patah-dua patah-patah menindaklanjuti yang disampaikan Pak Yandi. Jadi betul, rasanya saya justru sangat mensyukuri kegiatan kita ini, karena ini memang menjadi kegiatan berikutnya yang kemudian Aptari bersama-sama dengan IAI secara bersama-sama kita lakukan. Jadi ada sekian banyak hal yang baik tadi, mulai dari pendidikan profesi arsitek, dan mungkin kita masih menyusun kesepakatan-kesepakatan berikutnya. Ada beberapa hal juga teket dengan gelar profesi yang masih kita bahas bersama antara IAI dan Aptari. rasanya, dan ini menjadi kegiatan lainnya yang kita lakukan bersama-sama. Jadi, apresiasi saya sebesar-besarnya kepada Prof. Yandi, Mas Rony, Pak Rony, dan Bapak-Ibu sekalian dari Aptari, juga tentu Dewan Juri yang sudah mendedikasikan waktu dan pemikirannya, memeriksa buah pikir dari adik-adik kita, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan kita ke depan di regional, yang menjadi wakil Indonesia dalam pertarungan pemikiran di skala Arkasia. Ini memang kali pertama, kita masih mencari-cari modelnya, tapi ini rasanya menarik kita buat model yang dibagi perwilayah dengan harapan kemudian memang ada pucuk-pucuk pemikiran yang muncul dari setiap wilayah yang kemudian menjadi sangat kental konteksnya dengan keseharian yang ada di wilayah itu. Juga harapannya sebenarnya ini menjadi awalan kita bagaimana pemikiran mengenai asitektur dan asitektur kita bisa berkembang berikutnya. Saya rasa mungkin itu jika boleh, Pak Ketua sudah hadir. Jadi sebenarnya karena saya mewakili beliau, baru saya menyampaikan salam, ternyata beliau langsung hadir. Jadi jika boleh, saya mempersilahkan Pak Ketua untuk juga menyampaikan sambutannya. Mohon maaf Pak, tadi saya sembari menanti Bapak berbual sedikit. Silakan Bapak Ketua Trana. Selamat siang, mohon maaf. Keasikan berlibur, jadi lupa ada meeting. Tadi diingatkan dengan Pak Rony. Selamat siang, saya lihat ada Pak Muas. Selamat siang Pak Muas. Pak Mubrah dan Bapak yang ada di kesempatan ini. Saya tidak bisa melihat satu per satu. Dan saya juga mohon maaf pula tidak secara runut, secara holistik mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kolega saya, Pak Sekjen, Pak Ariko. Ya, barangkali kalau ada yang memang beririsan di eliminasi saja. Saya cuma mengingatkan ketika Arkesia Hong Kong tahun 2016 sepertinya itu, saya ketemu dengan Prof Nuno dari Makau yang ngobrol banyak dengan gagasan-gagasan untuk mengangkat kandidat-kandidat arsitek melalui dari sejak mahasiswa dengan cara memberikan apresiasi kepada hasil karya mereka di tugas akhirnya. Itu luar biasa. Dan ya, waktu itu saya sampaikan kebetulan untuk AAEC-nya, Education Committee-nya di Arkesia Education Committee-nya itu waktu itu saya yang mewakili bersama Pak Hendra Jaya dari UI. yang kami sampaikan tentu akan sangat sulit bagi kami di Indonesia yang jumlah universitasnya begitu banyak. Sedangkan mungkin di negara lain yang ada di 24 hampir yang bergabung di dalam Arkesia itu relatif tidak sebanyak Indonesia perguruan tingginya. Sehingga mereka relatif lebih gampang dalam proses-proses penyelidikan itu. dan Prof. Nuno dengan sangat bijak menyampaikan bahwa loh itulah keunggulannya Indonesia sehingga jenjangnya, kualifikasinya menjadi sangat luar biasa dan punya potensi juga melahirkan arsitek-arset yang jauh lebih banyak dan lebih hebat. Nah, berkaitan dengan teknis TOI ini, thesis of the year ini, sesuatu banget buat kita dan saya berterima kasih mewakili teman-teman arsiteksi Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur ya, Program Studi Arsitektur Indonesia di dalam menyeleksi, menyisir untuk dihadirkan adik-adik kita berkelas di level Asia paling tidak dulu pada tahapan pendidikan ini dan juga bersama Pak Rony saya berada di gawang Indonesia Monitoring Committee untuk juga kita mengawal MRE, Mutual Recognition Arrangement ASEAN kalau ini TOI kualifikasinya di Asia, mungkin saya dengan Pak Rony itu ada di CCS Meeting AAC, ASEAN Architect Council di mana Pak Rony ada di AAEC, ASEAN Architect Education Committee Nah, suatu langkah yang luar biasa dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah pasti menguras tenaga pemikirannya dalam menyisir, menyeleksi, mengkurasi karya daripada adik-adik yang luar biasa ini terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf ada salah-salah kata dan mohon maaf ketelamatannya terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bapak Arsitek Ketuturan Awyarka selaku Ketua Umum IAI Nasional dan juga Bapak Sekjen IAI Nasional Bapak Ariko Andika Bina kemudian selanjutnya saya juga ingin memohon maaf karena tadi kurang lengkap menyebutkan nama keikut sertaan peserta dari wilayah barat karena memang ternyata dari peserta sejumlah peserta memasukkan karya melalui apa namanya link yang ter apa ya tercampur satu sama lain jadi misalnya dari barat dimasukkannya melalui link wilayah timur dan seterusnya namun nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Rony kemudian acara selanjutnya adalah penjelasan skenario dan pengumuman serta pembacaan nilai tertinggi dari tiap wilayah sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Ira Mintayani dari Universitas Lemung Mangkurat dan Bapak Al-Bushro dari Universitas Bung Hatta selaku koordinator wilayah barat silakan Pak Rony untuk menyampaikan penjelasan skenario dan pengumuman dan pembacaan nilai tertinggi tiap wilayah terima kasih terima kasih banyak Bu Nanda yang saya hormati Prof Yandi dan saya hormati Pak Batut Rana selaku Ketua Atari dan Ketua Mempiyai Nasional dan juga Bapak Ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini terima kasih karena agendanya serba mendadak juga semuanya tetapi atas berkat waktu yang diberikan Bapak Ibu semua ini kita bisa bersilaturami bersama Bapak Ibu kira-kira di pertengahan judi kita sempat bertemu kemudian untuk merumuskan permintaan daripada representatif Arkasia di Indonesia untuk mencarikan tiga besar yang terbaik dari negeri ini untuk karya tugas air mahasiswa tentu hal ini bukan hal yang mudah melihat keragaman dan luasnya negeri ini dan bagaimana mungkin kita bisa dengan waktu yang singkat mencari tiga wakil tersebut beberapa langkah memang kita susun dengan sangat cepat pada saat itu dan beberapa hal mungkin kita lakukan dengan untungnya dengan metode daring ini atau online ini kita semua sudah terbiasa dengan sistem online dan itu membantu mempercepat semuanya mungkin secara umum kemarin kita mencoba melakukan penjurian kemudian pembagian wilayah-wilayah itu untuk salah satunya untuk mencari yang paling praktis dari mencari tiga kandidat ini banyak yang tidak sempurna saya kira tapi mungkin dari kesempatan kita hari ini kita bisa belajar nanti untuk kegiatan-kegiatan serupa di kedepan hari jika boleh izin Bu Nandirin boleh ditampilkan draft berita acara untuk kegiatan hari ini di sana disebutkan poin-poin apa saja yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini saya berterima kasih hari ini sudah hadir dari wilayah barat Pak Dr. Albusra Wadi Pak Dial dari Bung Hatta Padah selamat siang Pak Dial kemudian ada Bu Dr. Ira Mentayani selamat siang Bu Ira dari Lambung Mangkurat kemudian Bu Sita Bu Dr. Sita tadi mengabari saya karena kebetulan beliau ada halangan harus ke rumah sakit mudah-mudahan yang terbaik untuk kesehatan beliau tetapi hari ini ada juri dari wilayah tengah Pak Dr. Arief Sarmoibawa dan juga ada Pak Gede sudah hadir Bu Nanda Pak Arief belum Pak Gede sebenarnya saya lihat saya sudah Pak Arief sudah hadir kemudian ada juga Dr. Edward Sarief Pak Edho selamat siang dari wilayah timur sebagai kodator wilayah baiklah mungkin setelah ini saya ingin menyerahkan kepada masing-masing wilayah karena sebetulnya hubungan dengan agenda toy ini kemudian kita mencari membagi tiga wilayah Indonesia yang sedemikian luas ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan keragaman dari hasil apa yang masuk ke kami pada saat penjurian dan nah ini bunga-bunganya daripada proses penjurian ini mungkin boleh dicerit Pak Pak Dial Bu Ira kemudian mungkin dari wilayah tengah nanti Pak Arief bisa membantu ya kemudian dari wilayah timur Pak Edo saya persilahkan kepada Pak Dial untuk membagikan Pak proses kemarin saya akan urutkan juga disini ada Bu Nanda boleh diturunkan sedikit ya oke ada link yang bisa disini mungkin bisa nanti sambil dibuka Pak Dial silahkan mungkin ada yang disampaikan dari wilayah Barat Pak Dial monggo silahkan Pak sebentar saya meng-cancel Pak Dial silahkan Pak oke terima kasih Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh selamat siang terima kasih atas waktunya Mas Roni dan Bapak Ibu Bu Nanda jadi disini saya dan Bu Ira sebagai koordinator di wilayah Barat hanya ingin memberikan sedikit pembuka mengenai kalau bisa kita katakan sebagai dasyatnya penilaian yang sudah kita lakukan di wilayah Barat yang lalu mungkin untuk hasilnya nanti kita minta tolong kepada Bapak Dokter Iwan Yuda Hadinata nanti untuk menyampaikannya nah tapi yang ingin saya sampaikan disini terkait dengan diskusi dengan Mas Roni beberapa waktu yang lalu bahwa sudah terjadi dua penilaian ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang mana yang kuantitatif kemarin melalui form yang sudah kita bagikan kepada pihak duri kita akhirnya sudah mulai menilai akhirnya kita menyempatkan diri untuk mengadakan pertemuan pertemuan singkat yang sudah kita lakukan kemarin di hari Kamis tanggal 27 Agustus yang lalu dimana disana kita kembali berdiskusi kita dalam perhatian koordinator tidak ikut jadi koordinator hanya sebagai kami sama Bu Ira hanya sebagai fasilitator saja akhirnya terjadilah diskusi yang intens dan rekamannya pun sudah ada yang beberapa sudah kami kirimkan kepada Mas Roni tapi sepertinya kesulitan dalam membuka nanti akan kami kirimkan lagi jadi sebagai pembuka awal dari kami itulah diskusi penilaian yang sudah terjadi di wilayah barat yang mana juri di wilayah barat itu adalah Dr. Indra Bhakti Sanggalang Bapak Dr. Irwan Yuda dan Bapak Ramadhani Dwi Payana STIAI sedangkan koordinatornya saya dan Bu Ira yang bisa dijelaskan dari kami Mas Roni sebagai koordinator wilayah untuk hasil dan prosesnya akan lebih tepatnya kalau kita mintakan kepada Pak Irwan Pak Dr. Irwan Yuda untuk menjelaskan proses diskusi yang alot yang terjadi kemarin serta nominasi untuk peringkat 1, 2, 3 di wilayah barat mungkin itu Mas Roni Bu Nanda dari kami dari koordinator wilayah barat berikutnya akan kami sambungkan atau kami lanjutkan ke Pak Irwan Pak Irwan silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat siang selamat jasa Bapak Ibu semua terima kasih izin untuk menyampaikan hasil daripada penjurian di wilayah barat jadi untuk hasil wilayah barat ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian karena ternyata yang direpotkan adalah mencari juara 2 dan juara 3 yang dimana juara 1 itu pada dasarnya kita bertiga sepakat waktu pertama kali meeting dan sepertinya itu jadi sudah satu namun dengan pertimbangan demikian yang bisa jadi pembelajaran Bapak Ibu semua mengingat ini sesuatu yang baru kami juga sebagai Dewan Juri yang dipercaya dari Aptari dan IAI ini masih meraba-raba bagaimana kriteria yang yang hadir di Saimbara kali ini terima kasih mengingat dalam konteks mahasiswa tugas akhir kan punya keunikan sendiri-sendiri dalam penyelesaian masalah itu sendiri dan ada pertimbangan juga terhadap bagaimana ini bisa berkompetisi secara global berdasarkan pertimbangan kami untuk yang hasil mungkin sudah Bapak Ibu lihat 012 itu adalah kesepakatan kami dalam rapat hari kemarin sebagai yang terbaik kemudian 08 itu yang kedua atau juara juanya untuk wilayah barat dan nomor serta 005 adalah juara ketiga ada pun perhatian kami di dalam penjurian ini mengingat ini pun baru pertama kali diadakan dan yang kita lihat adalah mungkin karena terbatasan waktu dan satu dan lain hal untuk wilayah barat kami banyak mendeteksi universitas yang mungkin belum bisa mensubmit hasil karya tugas akhir mereka dan kami rasa juga menjadi catatan buat kedepannya baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili dari tim juri wilayah barat saya kembalikan ke moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih bunanda dan mungkin menyambung tadi agak sedikit terlambat membukanya akan tapi dari wilayah barat tadi Pak Indra Pak maaf Pak Irwan kemudian Pak Indra dan Pak Doni ini saya buka yang 12 8 dan 5 betul yang terpilih untuk menjadi delegasi Indonesia yang yang terpilih untuk wilayah barat ya ini 0 12 mungkin boleh digarisbawahi Pak Irwan apakah poin penting yang bisa menjadi dasar mengapa tiga besar ini dari wilayah barat kemudian mengapa juga yang judul Yacht Development Center ini yang dipilih mewakili wilayah barat menjadi wakil Indonesia untuk Toy Arcasia 2020 kali ini Pak Irwan baik mungkin saya jelaskan singkat saja ya Pak Roni ini berkaitan dengan tiga pertimbangan kita di awal karena berkenaan kita melihat bahwa setiap tugas akhir itu unik dan dia menyelesaikan masalah yang dipaparkan di dalam skripsi mereka masing-masing tentunya ini menjadi satu indikator setiap submission itu adalah bagus nah lalu filter kami tentunya itu mengacu kepada Thor dari Thor yang kita lihat memang dalam konteks integrasi spasial bagaimana aspek sosial aspek keberlanjutan yang memang ada di dalam Thor dari sekian peserta itu nomor 012 ini adalah yang paling mempuni dalam artian menyelesaikan masalah jadi judul yang diangkat ini sebenarnya Yacht Development Center khusus untuk pengembangan anak jalanan yang kita tahu dimana anak jalanan ini adalah permasalahan secara umum sehingga dalam aspek pertimbangan pertimbangan kita yang ketiga yaitu bagaimana dia bisa berkompetisi secara global ini yang menjadi dasar pertimbangan kita bahwa ini akan connect dengan apa yang nanti disaimbarakan atau dijurikan kembali di tingkat global nah ada pun submission sebenarnya yang sangat unik seperti yang di 011 kalau tidak salah itu ada yang mengangkat unsur lokal dan segala macam namun eksekusinya yang kurang sehingga kami tidak bisa apa ya kelain hati untuk memilih Yacht Development Center ini nah untuk 08 pun ada pertimbangan dalam 08 kenapa dia jadi juara 2 ini sebenarnya dari peserta yang lain yang paling matang dan yang paling banyak analisis dalam artian pengolahan arsitektur maupun bentuk dan ruangnya ini adalah 08 perbedaannya dengan 012 mereka atau 012 dan 08 ini berbeda dalam penelusuran masalah jadi penelusuran masalah di dalam 012 itu lebih di dalam dan dia diselesaikan secara baik maupun ruang dan bentuknya sedangkan 08 bentuk ini sangat menarik namun secara keberfungsian di dalam Tor itu ini menjadi pertanyaan kami walaupun secara analisis dan segala macam ini sangat komplit dan tentunya ini dibutuhkan skill mahasiswa yang menurut kami mempuni khusus untuk mahasiswa tingkat akhir nah lalu untuk yang ketiga ini kami jatuh kepada 005 nah yang mana ini juga cukup alot karena berbeda-beda dari setiap dewan juri untuk menentukan siapa yang terbaik tiganya terbaik tiga pemilihan kami jatuh kepada nomor peserta 005 dengan pertimbangan bahwa ada aspek eksternal yang dia pikirkan terutama berkenaan dengan masalah disaster tentunya ini menjadi satu apa ya mindset baru bagi generasi saat ini dimana di Aceh itu awarenessnya akhirnya lebih kepada saya kami tidak tahu tapi kami kemarin berasumsi ternyata awarenessnya juga lebih kepada mitigasi itu menjadi satu perhatian di dalam concern asitektur terlepas dari mana pelajaran-pelajaran khususnya ada bangunan yang sudah hadir di Aceh nah di satu sisi juga kemarin Dewan Juri salah satu Pak Doni itu menjelaskan bahwa keberhasilan yang 005 ini adalah bagaimana dia mengolah ruang dan memanfaatkan angin karena konteks di Aceh itu kalau tidak salah urusannya panas begitu dan di zona yang site dipilih ini cukup risk dari peserta yang lain memang ini ada 11-12 pertimbangan sehingga yang 005 ini layak menjadi juara tiga karena dalam konteks store dia lebih ke social responsibility di dair ruang bawahnya dan dia mengangkat form yang cukup menarik eksplorasinya nah mungkin singkatnya seperti itu Bapak Ibu tentunya masih banyak yang kami bicarakan di kemarin sore dan itu cukup alot mengenai juara dua dan tiga sedangkan yang satu memang kami sudah sangat bersepakat karena itu apa ya langsung kepermasalahan dan itu patut untuk menjadi juara pertama di wilayah barat mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari wilayah barat Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Irwan dan ini Bapak Ibu delegasi yang diajukan oleh wilayah barat untuk mewakili Indonesia jadi kita sudah dapat satu wakil dan kita bergerak ke wilayah tengah untuk sebentar sebelum ke wilayah tengah apakah dari Pak Dial atau Bu Ira ada tambahan atau mungkin dari Pak Indra Pak Doni ada tambahan rasanya kalau tidak ada dari Mas Doni dan Pak Indra rasanya kami dari koordinator wilayah rasanya cukup Mas Doni baik terima kasih Pak Dial terima kasih Bapak Ibu semua dari wilayah barat kami bergerak ke wilayah tengah kepada Dr. Arif Pak Arif kami persilakan menceritakan yang terjadi di wilayah tengah dan siapa saja yang kira-kira nanti kita ajukan untuk tiga besar dan yang mewakili Indonesia untuk wilayah tengah silakan Pak Arif baik terima kasih Pak Aroni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan suara saya cukup jelas terdengar ya Pak cukup jelas Pak baik baik setelahnya kadang suka bermasalah baik terima kasih jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya saya apa ya istilahnya nyubi kali ya di di Aftari ya kebetulan menggantikan Pak Asvin sebagai Kaprodi di Arsitektur ITB dan terima kasih kepercayaannya untuk menjadi salah satu juri ya untuk wilayah tengah nah jadi mungkin kurang lebih mirip ya dengan apa yang terjadi dengan wilayah barat tapi menariknya salah satunya adalah ketika kita melakukan musyawarah ya diskusi musyawarah ya sebelumnya kita juga tidak melihat nilai yang sudah diperoleh oleh para peserta ya berdasarkan penilaian via online itu ya Google Form itu ya jadi kita masing-masing cerita saja ya kebetulan ada Pak Yusing lalu Pak Gede juga sebagai dewan juri dan masing-masing melakukan pendapatnya yang pertama paling pertama kita sepakati untuk masuk sebagai finalis itu adalah karya yang nomor berapa ini nomor 18 ya Pak nomor 18 dari wilayah tengah ya ya itu langsung kita sepakat bahwa karya ini yaitu Interactive Tourism Facilities of Jantur Inner Ecological Architecture Ya ini tanpa melihat perolehan nilai ya kami bertiga langsung ya ini memang layak untuk apa namanya mewakili wilayah tengah salah satu dari tiga yang kita akan ajukan gitu jadi salah satu alasannya ya atau mungkin beberapa alasan yang kita sepakati juga ya antara lain dari Pak Yusin dan Pak Gede juga bahwa tentunya proyek semacam ini ya sangat-sangat dibutuhkan juga untuk di wilayah di Indonesia gitu ya sebagai ya mungkin bisa dibilang contoh gitu ya bagaimana mahasiswa ini juga sudah dengan dengan baiknya melihat potensi apa namanya lalu menyatukan potensi tersebut dan mengolah lahannya tanpa harus terlalu banyak merubah lahan tersebut dan bagaimana menginsert bangunan tersebut ke lahan yang dipilih itu ya dan menunjukkan bahwa potensi dari lahan tersebut jadi kalau dilihat satu persatu ya penjelasan yang ada di poster ini ya kita menyimpulkan bahwa ya sang mahasiswa atau arsitek ini ya ya benar-benar menguasai daerah tersebut menguasai pula bagaimana itu pariwisata ya bagaimana membawa orang itu tidak bosan dan lain-lain sebagainya dan yang menarik adalah menguasai ruang juga jadi kalau kita lihat sirkulasinya yang ya dibawa tidak apa tidak straight itu justru membuat apa ruang-ruang yang ada di lahan tersebut bisa dikuasa apa dinikmati ya dinikmati oleh pengunjung dan dan kita lihat ya yang seperti ini ya mungkin banyak sekali yang apa namanya yang bisa ditiru ya untuk beberapa lokasi atau banyak lokasi di Indonesia jadi kita melihat ini sangat Indonesia sekali gitu kita punya lahan banyak seperti ini dan ini penyelesaian atau gagasan seperti ini sangat bisa di apa mewakili lah bagaimana kalau Indonesia punya fasilitas turisme yang seperti ini gitu jadi kita belum mengurutkan ya mana yang pertama mana yang kedua mana yang ketiga lalu yang berikutnya adalah sempat apa namanya ya banyak gitu ya pendapat gitu ya akhirnya kita mengarah pada oke kita memilih yang masuk nominasi tiga besar itu adalah yang Neuron City yaitu nomor 10 010 ya Neuron City mungkin Pak Roni bisa ditampilkan ya tidak ada di situ ya Pak Roni Pak Roni di 010 yang Neuron City sebentar saya cari Pak Arief kalau boleh oke langsung 06 dulu Pak oh baik oke nanti lompat lompat ya jadi kita loncat ke yang nomor 6 dulu ya nah nomor 6 ini cukup alat juga untuk memilih yang ketiga ya bukan berdasarkan urutan 1 2 3 gitu tapi kita mau mengumpulkan dulu 3 nominator nah nantar lain ada karya juga TA yang bagaimana memindahkan apa penjara itu ke tengah kota gitu bagaimana menjadikan bagian dari kota dan sebagainya itu ide-ide menarik gitu ya dan banyak sekali ide-ide menarik yang yang ditampilkan oleh para peserta tapi ada satu karya ini yang yang ini kita bilang beda gitu dengan 43 apa 42 karya lainnya yang masuk gitu yaitu bagaimana dia melibatkan masyarakat dalam proses desainnya ya jadi jadi kalau disini kita lihat arsiteknya itu atau sang mahasiswa itu tidak tidak menempatkan dirinya sebagai apa ya orang yang paling ngerti tentang desain gitu jadi kalau disini kita lihat bagaimana dia itu mencoba untuk melibatkan apa warga disini ada apa perumahan apa rumah-rumah yang pengusaha bakpia ya ya di Jogja dan itu melibatkan banyak sekali melibatkan banyak sekali orang gitu ya dan dia mampu mengumpulkan berbagai macam ide tersebut dan menjadikannya suatu gagasan yang yang ya mungkin mengakomodasi ya cukup banyak keinginan masyarakat dan terutama sekali pengusaha para pengusaha bakpia ini jadi kita melihat kapasitas si apa mahasiswa ini ya cukup baik ya dan bahkan baik sekali kita bilang dalam dalam apa namanya mengelola itu informasi dari masyarakat lalu dia mengolahnya dalam desain walaupun kalau kita lihat mungkin desainnya ya oke tidak megah tidak spektakuler tapi justru desain-desain seperti ini dengan modul yang dia tawarkan dan sebagainya itu ternyata kita lihat merupakan hasil dari bagaimana dia berinteraksi menggali apa yang diinginkan oleh masyarakat di situ dan itu kita melihat itu poin plus ya dibanding karya-karya yang lain yang mungkin lebih pendekatannya dari pendekatan diri arsitek bagaimana dia melihat site kalau di sini tidak hanya dari arsitek tapi lebih banyak dari masyarakat sebagai user dan pemilik dari lahan itu sendiri nah terusnya tadi kembali yang ke karya yang kedua yang tadi yang Neuron City sudah ketemu mungkin ya Pak Rudi ini karya Neuron City ini apa ya unik sekali gitu ya pendekatannya kita menilai kita bertiga sepakat gitu ya bahwa pemikirannya ya mungkin berbeda sama sekali dari teman-teman peserta lainnya gitu dimana dia melihat lahan itu ya di sini kan taman kota ya taman kota jadi ada layer taman kota dia mencoba untuk membuat lapisan baru layer baru atau meng-superimposkan fungsi baru tanpa harus mengganggu apa yang sudah ada gitu dan dan cara apa apa insert fungsi barunya tersebut pun dengan cara yang mungkin ya tidak lazim yang dilakukan oleh teman-temannya disini dia ya itu dengan apa bangunan yang dimaikan dan sebagainya dan itu memperlihatkan kepekaan dia bagaimana ruang itu bukan hanya ya horizontal saja tapi dia ruang bisa vertikal bisa ya multi apa level gitu ya dan ini apa berbeda dengan yang lainnya jadi memang bukan berupa bangunan ya karyanya tapi kalau kita lihat memang sebuah lebih berupa gagasan gitu gagasan yang yang sangat mungkin juga untuk dibangun kalau kemarin diskusi dengan Pak Yusin juga ya bisa saja ini dibangun gitu tentunya tidak langsung dari gambar ini langsung dibangun tapi ide-ide seperti ini sangat mungkin dibangun dan apa mungkin juga bisa memberikan apa ya insight juga kepada pemerintah daerah yang yang sebagai pemilik mungkin taman kota gitu ya untuk mengelola tamannya dengan cara yang tidak konvensional dan yang dan yang menariknya juga disini adalah pemilihan judulnya ya yang neuron city neuron city bukan hanya karyanya itu yang seperti jaringan-jaringan neuron gitu ya tapi kita menterjemahkannya juga bahwa oke masyarakat itu bisa menikmati neuron city ini atau karyanya ini lalu dia bisa apa namanya menikmati fasilitasnya itu tentu memberikan kebahagiaan tersendiri juga kepada masyarakat memberikan pengalaman ruang tersendiri gitu ya bahkan kita sampai kesimpulan bahwa ini tentu saja akan secara tidak langsung akan memicu kreativitas masyarakat juga yang buntut-buntutnya kaitannya juga dengan neuron di kepala kita juga gitu di kepala di otak manusia jadi seperti saya tidak tahu apakah si mahasiswa ini memang sudah memikirkan HP sejauh itu apa tidak tapi kita melihatnya ini judul karya dan bagaimana dia menyampaikan ilustrasinya atau presentasinya itu sangat baik ya dan ini juga memberi contoh juga pada mungkin kalau bisa nanti bisa dipublikasikan memberi contoh juga bahwa presentasi arsitektur yang sepacam ini juga bisa bisa menjadi apa ya alternatif juga ya bukan hanya sekedar presentasi gambar yang konvensional yang perspektif render sebagus mungkin semirik mungkin dengan aslinya tidak seperti itu tapi dengan justru dengan seperti ini gagasan ide dari apa sang arsiteknya atau perancangnya itu bisa bisa lebih muncul gitu jadi kita sudah akhirnya sepakat sudah langsung memilih tiga ini dan memang ternyata setelah dihitung oleh Bu Sita juga berdasarkan nilai yang kita kumpulkan di Google Form itu ternyata memang kebetulan sekali memang tiga ini adalah nilai yang mendapatkan nilai terbesar gitu walaupun urutan pertamanya memang berdasarkan nilai itu adalah yang yang tadi yang jantur yang jantur inner with ecological architecture approach tadi namun kami sebelum mengetahui juga tadi urutan angkanya kami sudah menyimpakati bahwa yang akan mewakili wilayah tengah itu adalah yang Neuron City ini karena punya keunikan tersendiri dari karya ini dan ini gagasan-gagasannya gagasan yang memang ya di luar dari biasa gitu di luar dari kebiasaan dan menurut kami ini sangat berpotensi untuk apa namanya ya ditampilkan secara dalam forum internal sehingga gagasan seperti ini bisa ya palingnya bisa mewarnai bahwa Indonesia juga kita punya karya-karya atau menghasilkan karya-karya yang memiliki gagasan yang yang tidak gitu-gitu saja tapi ada ada yang yang apa yang di luar dari kebiasaan gitu ya out of the box mungkin mungkin itu mungkin ya Pak Run yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak Pak Arief dari BIA Tengah ini partisipasi paling banyak Malaupun sudah dikecilkan hanya Jawa Bali dan Madura ya pasti tapi rupanya partisipasi paling banyak memang ada di wilayah Tengah mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa lebih mendapat partisipasi yang lebih banyak juga dari wilayah Barat maupun Timur waktu saya persilahkan kepada Pak Edo dari Bunhas apakah Pak Edo bisa menyampaikan Pak wilayah Timur prosesnya seperti apa selama penjurian ini baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh dan selamat siang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan kepada kami menjadi tim juri dalam Sayembara Arqasia 2020 ini terus terang dalam penilaian ini memang kami harus bekerja maksimal dan ekstra karena hampir merata semua hasil-hasil karya mahasiswa itu sama dengan wilayah Barat bahwa ternyata kami mencari nominator 2 dan 3 karena ternyata hasil pemilihan kami hasil penilaian kami juara 1 itu sama kami bertiga untuk sepakat mempunyai nilai yang sama tinggi oke dari penilaian itu mungkin bisa ditampilkan Pak yang Pak Roni bisa ditampilkan ya Pak ya saya siar sebentar nomor berapa Pak Edno nomor 11 Pak yang nomor 1 yang pemenang pertama oke pemenang pertama ini dia mencoba membuat proyek tentang skatepark menurut kami mahasiswa ini tahu persis ya apa kebutuhan dari anak muda sekarang atau apa yang lagi ngetrain dari anak muda sekarang sehingga menurut kami urgensi atau keberadaan skatepark ini memang sangat dibutuhkan skatepark ini juga menurut kami mempunyai konsep yang unik ya jadi mempunyai model-model yang bentuk yang kebaruan ya baik dari konsep mulai dari konsep pemilihan bentuk sampai ke pengolahan pengolahan tampaknya konsep ini kami anggap bahwa ini sangat optimal terus terintegrasi spasial dengan baik dari lantai perlantainya maupun lingkungan sekitarnya dan menurut kami ini keberfungsian desainnya cukup oke ya dan dia menampilkan konsep yang futuristik yang lagi digandungi oleh anak itu penilaian kami untuk di yang nomor satu ini kemudian yang nomor dua pak tampilkan nomor urut empat kalau gak salah empat pak ya di ya di pemenang kedua ini berusaha menampilkan perpaduan antara gaya vernacular dengan gaya modern bisa ditampilkan ke bawah lagi pak ya dimana kita melihat bahwa dari segi dari segi dari segi tata massa dan lingkungan sekitarnya dia oke berusaha memanfaatkan menyelesaikan dengan lingkungan apa di sekitar karena ini adalah kampus bangunan kampus dia berusaha membuat bangunan ini terintegrasi dengan lingkungannya dengan fungsinya juga terus menggunakan konsep bentuk konsep bentuk yang perpaduan antara vernacular dan modern jadi ini bisa kita katakan bahwa dia menggunakan perpaduan antara menjadi penggunaan yang vernacular konsep dan keberfungsian penggunaan yang desainnya oke terus terintegrasi spasial dan bentuknya memaksimalkan perpaduan antara konsep vernacular dan modern ini sehingga kami dari tim juri memutuskan ini menjadi pemenang kedua selanjutnya yang ketiga pak yang ketiga nomor 16 pak nomor 16 ini nomor 16 ini merupakan art gallery jadi dimana dia berusaha memunculkan sektor-sektor parwisata yang bisa menghidupkan wilayah di sekitar ini kalau kita lihat dari konsep-konsepnya konsep bentuknya oke konsep integrasi dengan lingkungannya oke bentuk dan keberfungsiannya desainnya oke dan dia menampilkan konsep yang bernuansa kearifan lokal atau kita bisa katakan menampilkan konsep vernacular dari hasil diskusi kami dengan tim juri maka kami menentukan untuk yang nomor 16 ini kami menetapkan sebagai pemenang ketiga saya kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Rony dari hasil penilaian tim dari wilayah timur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih apakah ada tambahan dari Pak Muas atau Pak Nasrullah Nanda tadi kita sudah mendengar ketiga wilayah kemudian kalau boleh kita menyusun kembali berita acara tadi boleh di-share kembali berita acaranya baik Pak terima kasih yang diputuskan mewakili adalah 012 sementara wilayah tengah 018 006 dan 010 dengan keputusan karya mewakili adalah 010 tapi kodenya tapi kodenya salah Pak itu Pak Tuan Pak Roni B-A-T-A T-A Mestinya Pak yang yang diputuskan mewakili itu T-O-Y T-A punanda toy ID bukan B-A tapi T-A toy ID oh baik Pak yang di nomor 2 di point nomor 2 yang ini Bu salah yang apa yang nomor 2 Bu yang bagian apa wilayah tengah yang wilayah tengah nah ini yang oh ini iya T-A kemudian terima kasih Pak Ariks sudah dikoreksi kemudian wilayah timur mungkin Pak Edo sambil mengecek ini ya toy ID TI 011 toy ID TI 004 dan toy ID TI 016 sementara yang dipilih tadi yang 011 011 ya terima kasih baik dengan ini penjelasan dan maupun urayan daripada para koordinator wilayah dan juga para dewan juri yang berjumlah 9 juri ada Pak Gede dan Pak Yusing yang mungkin hari ini berhalangan hadir tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief bahwa proses penjurian selain berlangsung secara kuantitatif melalui Google Form juga melalui proses untuk menemukan mufakat di point nomor 1 2 3 ini kami setelah ini melaporkan kepada Prof. Yai selaku Ketua Aptari dan juga melaporkan kepada Pak Ketutrana selaku Ketua IAI bahwa ini Bapak ada 9 karya terbaik juga saya mahasiswa asli teknologi Indonesia tahun 2020 versi Toy Arkasia dan berikut rekomendasi 3 karya mewakili juga semuanya ada di dalam link yang ada di dalam rita acara ini kemudian kami memohonkan juga agar 9 karya tersebut berikut rekaman penetapan hasil pendidikan hari ini itu boleh dapat dipublikasikan secara luas di media sosial bersama hal ini demi ada beberapa diskusi kemarin kita bahwa kali ini kita bisa mendapatkan semacam review eksternal bersama dalam skala yang besar ya skala nasional walaupun mungkin di beberapa kesempatan di beberapa kampus itu juga sudah menyalanggarakan super juri ataupun lomba karya tugas akhir nasional tetapi kali ini kita bisa mendapatkan yang skalanya melibatkan review eksternal dan skala yang cukup besar untuk dinaikkan ke review internasional kita juga kemarin mendiskuskan beberapa poin seperti kesetaraan capaian pembelajaran ataupun kolaborasi review eksternal benchmarking bersama di khususnya di mata kuliah tugas akhir projek asitektur di Indonesia sekali lagi kami mohon maaf apabila selama proses penyelenggaraan di agenda ini ada kekurangan tapi kami berharap apa yang kita pelajari dalam kesempatan yang singkat ini dapat kita pergunakan untuk pembelajaran kegiatan bersama kita di kemudian hari kurang lebih demikian kami sangat berterima kasih atas kepercayaan kerjasama kolaborasi dan perhatian yang telah diberikan Bapak Ibu semuanya waktu saya persilahkan dan saya serahkan kembali kepada Bu Nanda baik Pak terima kasih Pak Roni atas penyampaian keputusan juri dari ketiga wilayah pada hari ini kemudian selanjutnya nanti berita acaranya akan bisa dapat ditanda tangani kemudian acara selanjutnya adalah penutupan saya mohon kiranya Prof Yandi bisa memberikan kata penutup silahkan Prof Yandi terima kasih Bu Nanda Pak Roni Pak Pak Rane Mas Hariko Pak Rane ini terima kasih hari ini kita sudah secara bersama-sama melakukan sebuah kegiatan yang menurut saya mungkin bisa menjadi benchmark bagi kita semua dan rasanya sih penjurian kali ini sangat terbuka dan tidak ada intimidasi apapun kan ya diberikan kebebasan kepada semuanya dan saya berharap karena Indonesia sangat besar keterwakilan itu kita bisa dapatkan hari ini dan keinginannya memang seluruh komponen di Indonesia itu berkembang dengan sangat pesat dan rasanya dengan dengan hal ini apa yang kita lakukan pembelajaran bisa kita lakukan secara bersama-sama bukan cuma di satu universitas atau di beberapa universitas saja dan mungkin mungkin ini dari sini kita bisa menuju ke hasil yang lebih baik di tahun-tahun ke depan dan saya berharap juga Bapak Ibu Juri yang sudah berusaha keras untuk memilih ini juga mungkin hasil dari sini nanti kita bisa review kembali feedback apa sehingga nanti ke depannya kita bisa mendapatkan hasil lebih baik untuk Indonesia harapan saya memang yang kita pilih itu memang benar-benar unik sehingga bisa dilihat oleh secara regional di tingkat Asia Pak Rana mudah-mudahan bisa apa yang kita lakukan bersama bisa memberikan manfaat Pak Rana dan kemudian ini Pak Rana sama Paroni yang bisa membawa ke sana nantinya demikian terima kasih terima kasih Pak Yandi atas penutupnya kata penutupnya mohon Pak Ketutrana selaku Ketua IAI Nasional Ketua Umum IAI memberikan kata penutup terima kasih ya sungguh sebuah langkah yang luar biasa sepanjang saya mengikuti event Arkesia Kongres yang selalu mengangkat potensi-potensi dari berbagai negara kehadiran keterlibatan mahasiswa di apa di puncak karya seperti ini ini saya melihatnya sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia biasanya dominasinya itu kalau tidak di Singapura dominasinya ada di Thailand biasanya nggak tahu bagaimana mereka di dalam mereka mendapatkan informasi lebih awal atau mereka lebih aware terhadap hal itu atau kita yang memang nggak terlalu ngeh dengan keadaan-keadaan seperti itu nah ini suatu langkah yang sangat luar biasa dan bisa saya koreksi bahwa yang mengawal ini adalah education komite pendidikannya dimana disitu ada Pak Uud dari Jogja yang nanti akan mengawal ini mensubmit ini ke Arkesia biasanya biasanya kami itu ada di official delegates council atas nama di negaranya bukan di komite-komitenya di komite-komitenya ada pengawal-pengawal tersendiri ada disasters ada green building dan sebagainya dan education itu memang representasinya dari lebih banyak dari teman-teman praktisi yang juga banyak bergerak di pendidikan dan dikawal oleh Pak Uud dan yang ini nanti akan dikawal Pak Uud mungkin dengan Pak Rony disampaikan di akca kongres nanti terima kasih luar biasa hanya itu yang bisa pengen ngeraktir ngopi-ngopi cuman ya saya jadi asik sendiri berkubur di Bali terima kasih Prof Yandi terima kasih teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia disini ada majelis organisasi yang juga representasinya sebagai juri Pak Muas dari Makassar luar biasa beliau juga sangat aktif biasanya mengikuti kegiatan Arkesia dengan cerita uniknya tersendiri juga di berbagai tempat dan teman-teman lain yang luar biasa semoga adik-adik mahasiswa Arsitek kedepannya itu memang menjadi Arsitek-Arsitek unggul yang memiliki kompetensi dan kesetaraan dengan Arsitek-Arsitek luar sana saya sangat yakin kalau memang itu di kawasannya Jakarta dan Bandung tapi bagaimana nasibnya dengan pendidikan Arsitektur yang berada jauh di timur sana dimana ruang ini kita bisa memberikan kesempatan yang sama ternyata kreativitas itu bisa menembus ruang dengan adanya berbagai teknologi ini dan itu membuktikan bahwa bila mereka mendapatkan kesempatan yang sama bisa jadi mereka memiliki hasil yang lebih dasar daripada teman-teman yang full facility itu yang bisa saya sampaikan terakhir lagi terima kasih yang luar biasa mohon maaf ada salah-salah kata dan ada handicap di sana-sini di dalam mengelola kegiatan-kegiatan terima kasih Bapak Ketua Umum IAI atas penutupnya pidato penutupnya sebelum kita menutup mohon izin untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para dewan juri kemudian para koordinator wilayah dan kemudian pengurus yang telah bergabung dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prof Yandi selaku Ketua Aptari Bapak Arsitek Ketua Terana selaku Ketua Umum IAI dan Bapak Ariko Andi Gabina selaku Sekjen IAI kemudian saya mohon Bapak Nasrullah Pak Edward Pak Roni Pak Arief Pak Irwan Pak Rana Pak Muas dan semua Bapak-Bapak Bu Ira Pak Roni Pak Doni untuk berkenan berpose untuk diambil gambarnya serius atau santai serius dulu serius dulu serius dulu serius dulu serius dulu Pak Gunanda ya baik Pak Gunanda saya mohon izin mematikan yang satu oh iya mohon gak Pak silahkan satu saya mati oh begitu Pak Roni ada tapi Pak Roni ini sudah muncul semua belum ya berarti ada Pak Albusra Pak Indra Pak Ngurah Pak Ariko Pak Muas Pak Doni dan Ibu Ira berarti semua sudah ada 8, 12, 15 baik saya ambil 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 kemudian boleh gaya santai gimana Mbak gaya nyantai gaya nyantai gaya santainya gak berubah ini udah begitu aja ini Mbak oke santai serius sama aja saya salah mencet keyboard ini gak bisa 1 2 3 1 lagi 1 2 3 terima kasih Bapak Ibu sekalian puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita telah sampai di penghujung acara pembahasan dan penetapan nominasi serta wakil thesis of the year award Arkesia Indonesia 2020 semoga wakil kita wakil Indonesia yang akan dibawa ke Education Council Arkesia bisa meraih prestasi tertinggi di sana terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sampai ketemu lagi di acara Aptali ataupun IAI kolaborasi dengan IAI lainnya sehat selalu wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf makasih semuanya ya makasih Pak makasih Bapak Ibu semua makasih banyak terima kasih terima kasih